Assalamualaikum semuanya sebelum masuk ke videonya aku mau minta maaf dulu nih karena aku 2 minggu kemarin tuh udah sempet pending gak upload video youtube sama sekali nah sekarang aku mau lanjutin nih partai-partai seru terutama partai Medina masih seputar kejuaran Asia saat di Mongolia nah sekarang yang akan aku kasih liat adalah partai Medina melawan Altantuya yang dimana menurut aku partai ini tuh partai yang sangat rumit, seru dan partainya tuh panjang banget teman-teman sampai 50 sekian langkah tapi Medina tuh berhasil nih menggocek lawan untuk meraih kemenangan, untuk mempersingkat waktu yuk kita langsung liat aja partainya nah kali ini Medina itu memegang buah putih dan Altantuya memegang buah hitam disini Medina melakukan angka pertama E4 dibalas dengan kuda F6 lalu Medina menjawab dengan pion E5 kuda D5 pion D4 D6 oleh lawan Medina menjawab dengan pion C4 mengancam kuda lawan dibalas dengan kuda B6 kan selanjutnya Medina menjalankan pion E kali D6 dibalas dengan E kali D6 kemudian Medina menjawab dengan pion H3 lalu lawannya menjawab dengan gajah E7 Medina kuda F3 dibalas dengan rokade pendek oleh lawan Medina menjalankan gajah E2 dibalas dengan gajah F6 rokade pendek oleh Medina lalu gajah E6 oleh lawan kemudian Medina menjalankan pion D5 mengancam gajah lawan lawannya menjalankan gajah F5 mencoba untuk kabur Medina menjawab lagi dengan kuda D4 mengacam gajah F5 kemudian lawannya menjawab dengan gajah G6 mundur kemudian Medina membalas dengan kuda C3 benteng E8 gajah E3 kuda A6 A4 tujuannya nanti ingin memajukan pion A5 selanjutnya kedepannya akan memajukan pion ke A6 lalu lawannya membalas dengan kuda D7 Medina menjawab dengan pion A5 kuda D C5 melakukan manuver kuda oleh lawan Medina menjawab dengan kuda A2 tujuannya untuk memajukan pion B4 kemudian dibalas dengan kuda E4 oleh lawan Medina menjawab dengan gajah G4 lalu lawan menjalankan kuda A C5 Medina menjalankan pion B4 gajah kali D4 oleh lawan Medina menjawab dengan gajah kali D4 lagi selanjutnya lawannya menjawab dengan kuda D7 mundur karena kudanya diancam di petang C5 Medina menjalankan dengan langkah pion A6 mencoba mengacurkan pertahanan pion lawan kemudian lawannya menjawab dengan pion B kali A6 Medina menjalankan kuda C3 lalu dibalas dengan kuda B6 selanjutnya Medina menjawab dengan kuda kali E4 dibalas oleh lawan dengan gajah kali E4 kemudian Medina menjalankan gajah E2 tujuannya menjaga pion D4 lalu lawannya menjalankan menteri G5 mencoba mengancam pion G2 Medina kemudian Medina menjawab dengan pion F3 lalu lawannya menjawab dengan gajah F5 selanjutnya Medina menjalankan pion F4 mengancam menteri lawan kemudian lawannya membalas dengan menteri H4 lalu Medina menjalankan gajah F2 mengancam menteri lawan kemudian lawannya menjawab dengan menteri H7 lalu Medina menjawab dengan benteng A2 menjaga gajah di petak E2 kemudian dibalas dengan benteng A D8 selanjutnya Medina menjawab dengan raja H2 lalu dibalas dengan gajah E4 Medina menjawab dengan gajah D4 kemudian lawannya membalas dengan pion F5 yang dimana pion F5 ini memperkuat petak E4 buat lawan kemudian Medina menjawab dengan benteng F2 lalu lawannya menjawab dengan pion C6 mencoba untuk menghancurkan pertahanan pion Medina di petak D dibalas dengan D kali C6 oleh Medina dibalas lagi dengan gajah kali C6 oleh lawan kemudian Medina menjalankan benteng kali A6 kemudian lawannya juga membalas dengan menteri B7 mengancam benteng Medina yang ada di petak A6 lalu Medina menjawab dengan benteng A3 tujuannya adalah dengan benteng G3 dibalas dengan benteng E7 oleh lawan kemudian selanjutnya Medina menjalankan benteng G3 lalu dibalas dengan benteng D8 ke D7 Medina menjalankan gajah F1 kemudian dibalas dengan benteng D8 ke D7 kemudian dibalas dengan gajah E4 menteri H5 Medina mencoba untuk masuk menyerang pertahanan raja lawan kemudian dibalas dengan menteri C8 yang dimana mencoba untuk mengancam pion Medina yang ada di petak C4 kemudian Medina menjawab dengan benteng C3 menjaga pion C4 dibalas lagi dengan benteng C7 masih untuk mengancam pion C4 Medina kemudian Medina menjawab dengan menteri H4 yang dimana kalau misalnya tetap memaksakan untuk memaksakan pion C4 maka benteng lawan yang ada di petak E7 itu terancam oleh menteri Medina ya teman-teman kemudian lawannya menjawab dengan benteng C ke D7 lalu Medina menjawab dengan benteng A2 dibalas dengan H6 oleh lawan Medina kembali menjalankan benteng G3 tujuannya ingin menteri kali H6 kemudian lawannya menjawab dengan raja F8 lalu Medina menjawab benteng A ke A3 selanjutnya lawannya menjawab dengan menteri E8 Medina menjalankan pion C5 untuk membongkar pertahanan pion D lalu dibalas dengan pion D kali C5 Medina menjawab lagi dengan gajah kali C5 yang dimana mengancam benteng lawan yang ada di petak E7 ya teman-teman selanjutnya dibalas dengan raja G8 oleh lawan Medina menjalankan menteri kali H6 lalu dibalas oleh lawan dengan benteng D1 mengancam gajah Medina yang ada di petak F1 Medina menjalankan gajah kali B6 memukul kuda lalu dibalas dengan A kali B6 selanjutnya Medina menjalankan gajah C4 skak dibalas dengan gajah D5 menutup oleh lawan Medina memukul dengan gajah kali D5 dibalas lagi dengan benteng kali D5 oleh lawan kemudian Medina menjalankan menteri kali B6 yang dimana disini Medina sudah unggul 2 pionya ya teman-teman kemudian dibalas dengan benteng D5 ke D7 oleh lawan selanjutnya Medina menjalankan benteng A D3 mencoba untuk mengadu benteng karena sudah unggul ya teman-teman lalu lawannya membalas dengan benteng kali D3 dibalas lagi oleh Medina dengan benteng kali D3 kemudian raja H7 oleh lawan Medina menjalankan menteri C5 mengancam pion F5 dibalas dengan benteng F7 oleh lawan untuk menjaga pion F5 nya selanjutnya Medina menjalankan benteng E3 mengancam menteri lawan nah sampai disini partenya itu selesai ya teman-teman mohon dimaafkan jika ada kekurangan dari cara aku menyampaikan ya teman-teman oke itu dia partai Medina melawan Al-Tantu ya yang dimana kemenangannya diraih oleh Medina nih teman-teman ikuti channel youtube aku untuk tahu partai-partai menarik lainnya terutama untuk tahu partai-partai menarik dari Medina thank you so much for watching jangan lupa klik like, comment, and subscribe terima kasih semuanya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati